فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان Yang pertama itu perlu diketahui ya bahwa hak-hak orang itu adalah hak yang dihormati, dijaga dan dipelihara. Jangankan seorang muslim, non-muslim saja kalau dia punya hak patent atas sesuatu, itu dijaga dan dihormati. Tidak boleh dilanggar dari harta manusia, karena itu bentuk dari ketoliman yang dihormat di dalam agama, karena itu harus diperhatikannya dari hak-hak orang. Kemudian yang kedua, produk KWT itu istilah ya, ada hal yang sifatnya memang orang sudah tahu bahwa ini bukan asli, bukan di merek aslinya. Dia produk semisal atau meniru darinya, modelnya sama atau semisal dengannya. Dan orang sudah tahu beda kualitas, beda kualitasnya. Dan di barang yang beredar, di tengah manusia, ada yang diketahui, diidinkan, ada yang tidak diketahui, diidinkan, dan seterusnya. Hanya saja kita, ketika barang itu adalah barang yang ada di depan kita halal, tidak ada pelanggaran syariat di dalamnya, bukan dari bahan yang diharamkan, bukan dari bahan yang membahayakan misalnya, maka hukum asalnya dalam jual beli itu adalah hal yang diperbolehkan, boleh kita untuk membelinya. Semoga Allah beri taufik kepada semuanya. Baik, jasa kelahiran, barangkala ufikum.